Intro Hai Assalamualaikum Welcome back to my channel Buat temen-temen yang baru mampir ke channel aku Kenalin aku Aryani Tapi temen-temen bisa panggil aku Aya Kali ini aku mau review foundation barunya Implora Ini dia namanya Implora Seamless Liquid Foundation Produk-produknya Implora tuh harganya relatif murah Tapi menurut aku yang foundation ini tuh harganya sedikit di atas Harga produk Implora lainnya Biasanya kalo produknya Implora tuh 10.000, 15.000, 20.000 segituan Nah ini foundationnya harga resminya tuh 60.000 Tapi aku beli di online shop Harga jual di online shop tuh sekitar 40.000an Jadi emang jatuhnya masih murah juga Tapi harga resminya gak segitu Jadi aku penasaran kalo emang harga resminya dia itu lebih mahal Dibandingkan rata-rata produknya Implora yang lain Apakah foundation ini tuh bagus atau biasa aja Atau justru malah gak bagus Kalo kamu pengen beli foundation ini Mendingan kamu tahan dulu sampe nonton video ini sampe abis Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu youtube channel aku Biar aku makin semangat bikin videonya Aku kok pengen ngebahas packagingnya dulu Foundationnya Implora ini datang dengan kotak warna hitam Tulisannya Implora Seamless Liquid Foundation Terus katanya ini Enrich Black Pearl & Collagen Terus katanya disini tuh coveragenya medium to full Ini isinya 33 mili Di bagian belakangnya ada informasi claim, ingredients, cara pakai Ini PAO-nya 24 bulan Udah gitu di bagian atasnya ada informasi shades Aku pake shades 240 warm beige Terus di sisi lainnya lagi ada tanggal expired sama nomor batchnya Nah terus packaging intinya Kamu tau ini mengingatkan aku sama foundation apa coba Ini ngingetin aku banget sama foundationnya Makeover Power Stay Weightless Liquid Foundation Ini Makeover Ini Implora Bener-bener mirip banget menurut aku Emang gak identik sama sama Makeover Tapi mirip Packagingnya ini berupa botol kaca Udah gitu tutupnya warna hitam bening Terus ada nama produknya Di belakangnya ada cara pakainya Terus ini diproduksi sama Implora sendiri Udah gitu dia juga ada pumpnya Jadi memudahkan kita untuk ngambil produknya Menurut aku dari semua produk-produk Implora yang pernah aku pake Yang foundation ini packaging terbaik dari Implora menurut aku Untuk teksturnya sendiri dia tuh kental tapi agak cair gini Gak yang encer banget enggak Tapi ya gak terlalu kental gak terlalu cair gitu lah Dan dia gak ada fragrance-nya Jadi aku suka kalo makeup gak ada fragrance-nya Sekarang aku pengen nunjukin performanya ke temen-temen Sambil aku pake foundation-nya langsung Nah ini mau langsung aku pake aja Aku keluarin dua pump dulu Ini aku gak pake primer apa-apa Seperti biasa kalo aku nge-review Produk complexion kayak foundation, baby cream, cushion, dan lain-lain Aku gak pernah pake primer Biar aku tau kemampuan si foundation ini tuh performanya kayak gimana gitu secara tunggal Tadi aku ngeluarin dua pump Abis buat setengah muka aku aja Bisa aku bilang dia coveragenya sheer to medium Ini udah dua pump untuk setengah muka Gak ada sisa foundation di tangan aku Bener-bener buat setengah muka Coveragenya medium Sheer to medium Under eye aku masih keliatan Tuh gampang di blendnya Gak ada yang patchy waktu aku pake tadi Terus dia juga menyamarkan pori-pori aku Sekarang aku mau lanjut pake foundation di sebelah kiri wajah aku Dia tuh coveragenya tipis menurut aku Ya sheer to medium gitu Sekarang aku mau build lagi Aku tambahin dua pump Tapi kurang Jadi tadi aku tambahin dua pump lagi Jadi totalnya aku pake delapan pump Untuk satu muka Buat bisa ngedapetin coverage yang aku mau Tapi ini menurut aku tetep masih di medium coverage Walaupun emang udah lebih tinggi dari sebelumnya Tapi ya masih di medium Nah setelah di build itu rasanya tetep ringan Walaupun tadi aku pake delapan pump Finishnya dia matte menurut aku Nah ini sekarang aku mau nyelesain makeup aku dulu Nanti aku balik lagi Nah ini makeup aku sebenernya belum selesai Aku baru pake bedak doang Pas aku set pake bedak Dia tuh jadi gak halus kayak sebelumnya Jadi rada cakey menurut aku Dan rasanya tuh bener-bener semakin matte Bener-bener makin matte banget Aku udah make sure kalo foundationnya itu Udah agak keringan Jadi gak masih basah gitu pas aku pakein bedak Dan aku pake loose powder yang biasanya aku pake Dan loose powder yang aku pake ini Jadi salah satu loose powder favorit aku banget Biasanya gak kayak gini Biasanya halus-halus aja Kalo aku pake foundation yang lain Aku tau banget loose powder ini Karena aku sering banget pake Dan masuk ke loose powder favorit aku Dan setelah aku set pake loose powder Malah jadi kurang bagus menurut aku Jadi keliatan cakey Jadi kerasa matte banget Dan mattenya tuh kurang nyaman Untuk kulit normal to dry kayak aku Untuk oksidasinya dia turun sekitar satu tingkat Menurut aku ini wajar banget Sangat-sangat bisa dimaklumi banget Nah jadi ini aku mau kasih summary-nya sedikit Mau kasih ringkasannya sedikit Dia tuh kalo di aku gampang di blendnya Lumayan gampang di blendnya Tapi ada beberapa case Kayak misalnya kalo kulit aku lagi Berasa kering Itu dia emang Agak patchy sedikit Tapi masih dalam kategori yang bisa untuk di blend Coverage-nya sheer to medium Udah gitu kalo dipake Sebelum pake bedak Sebelum pake loose powder Dia gak cakey Tapi kalo udah dipakein bedak Menurut aku Terkesan Rasanya tuh Jadi tambah matte Dan Gak nyaman di muka aku Tapi rasa gak nyamannya tuh Gak lama kok Maksudnya Kalo misalnya nanti kulit aku juga udah memproduksi minyak Dia akan lebih nyaman lagi Nilai plus dari foundation implora ini Satu dia nyamarin pori-pori Tapi walaupun nyamarin pori-pori Tapi kalo kesannya cakey gitu Ya aku jadi kurang suka Dan cakey-nya itu tuh gak cuma sekali ya Jadi selama 3 kali aku pake foundationnya implora ini Itu ya emang Kayak gitu terus hasilnya Nah ini aku udah pake foundationnya implora Sekitar 5 jam Dan Hasilnya kayak gini Yang aku liat Ini di bagian hidung Ini banyak banget yang udah pudar Ini di pori-pori hidung aku Si foundationnya itu kayak Stay di dalam pori-porinya tuh Padahal kegiatan aku hari ini tuh indoor Dan emang gak pake AC Emang rada keringetan Tapi kan Gak yang keringetan parah banget Tapi dia udah pudar-pudar Dan kayak gini kondisinya Rada kecewa sih aku Tapi kalo berminyak sih enggak Enggak bikin kulit aku minyakan Jadi kesimpulannya Buat aku yang kulitnya normal to dry Aku kayaknya enggak terlalu cocok sama foundationnya implora ini Kayak yang tadi aku bilang Aku keliatan kulit aku tuh kayak cakey Kayak Gak bagus lah pokoknya aku ngeliatnya Dan aku ngerasa banyak foundation lain yang harganya sekitaran ini Atau lebih murah Malahan yang performanya jauh lebih bagus Dari segi coverage lebih oke Dari segi kemampuan dia di blend lebih bagus Daya tahannya juga lebih bagus Dari segala aspek lah lebih bagus Mungkin packaging kali ya Packagingnya gak sebagus ini Gak dari kaca Biasanya rata-rata foundation yang di bawah Rp50.000 Atau yang sekitaran harga Rp30.000-Rp60.000 Itu packagingnya Tau aku Rata-rata dari plastik Tau kalo dari kaca Isinya gak sebanyak ini Terus diliat kalo dari daya tahannya 6 jam Dan Kayak yang tadi temen-temen liat Pas aku kasih tes ketahanan Menurut aku ya Rada kurang gitu 6 jam 6 jam kayak gitu Apalagi kegiatan aku indoor itu rada kurang awet Gimana lagi kalo kegiatan yang di luar kan Harga resminya Rp60.000 Tapi aku beli di online shop Aku dapet harga Rp40.000-Rp46.750 Nanti tempat belinya aku taro di description box Nah jadi segitu dulu yang bisa aku share hari ini Tentang foundationnya Implora Mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen Kalo kamu udah ada yang pernah ngebayin foundationnya Implora atau belum Kalo udah please komen di bawah Kamu suka atau engga Atau review kamu kayak gimana Kasih tau ke aku Karena aku penasaran banget juga Aku pengen tau Thank you so much for watching Jangan lupa di like dan di subscribe Youtube channel aku Karena kalo kamu subscribe aku Itu artinya gede banget buat aku Makasih banyak Dan dinyalain juga lonceng notifikasinya Biar kalo aku upload video baru Aku review produk terbaru lagi Temen-temen bisa langsung tau Terus di follow juga instagram aku At arianirossidi Gampang Thank you so much for watching See you on my next video Bye Wasallamualaikum Sampai jumpa 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 Sampai jumpa